Pemirsa sejumlah pelanggaran masih terjadi di titik penyekatan kilometer 31 Ruastol, Jakarta, Cikampek. Aparat kepolisian semakin memperketat pemeriksaan guna memastikan pengendara yang melintas bukan pemudik. 4 hari jelang lebaran Idul Fitri, pemeriksaan secara ketat terus dilakukan oleh aparat kepolisian di titik penyekatan kilometer 31 Ruastol, Jakarta, Cikampek. Hingga hari ini petugas masih menemukan ada sejumlah masyarakat yang melanggar aturan PSBB dan terindikasi akan melakukan perjalanan mudik. Para pengendara tersebut akan diminta untuk memutar balik ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Pemirsa kita akan pantau situasi di lokasi penyekatan pemudik malam ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan pangeran negara yang berada di tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam pangeran, bagaimana kondisi penyekatan hingga malam hari ini? Jelas, sejumlah pelanggaran memang masih saja terus terjadi di titik penyekatan kilometer 31 Ruastol, Jakarta, Cikampek. Tepatnya di hari keempat jelang hari raya Idositri, 1441 Hijriah. Bahkan dari data yang kami dapatkan dari ditelantas Kolda Metro Jaya, telah didapati peningkatan jumlah pelanggaran dalam kurun waktu 4 jam. Terhitung dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam tadi sebanyak 258 pelanggaran. Padahal dari data pelanggaran sebelumnya, yakni pada pukul 2 siang, jumlah pelanggaran masih di angka 129 pelanggaran. Sehingga bisa ditarik kesimpulan tren pelanggaran pada hari ini terjadi pada waktu sore menuju malam hari. Total akumulatif pelanggaran pada hari ini pun dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga dengan latihan ini kami melaporkan terhitung sebanyak 387 pelanggaran. Secara umum jumlah volume kendaraan sejauh ini memang mengalami penurunan sebanyak 40 persen. Namun nampaknya hal tersebut tidak kemudian diikuti oleh penurunan jumlah pelanggaran. Oleh karenanya petugas gabungan pun terus memperketat pemeriksaan kendaraan dengan mewajibkan setiap kendaraan yang melintas, membuka kaca mereka, dan juga mengurangi laju ataupun kecepatan kendaraan mereka. Apabila didapati adanya pelanggaran, maka petugas gabungan pun akan meminta kepada para pelanggar tersebut untuk masuk ke gerbang Tol Cikarang Barat 3 untuk nantinya kembali diarahkan ke arah Jakarta. Zilas jauh ini pemeriksaan kendaraan memang masih dilakukan oleh petugas gabungan sehingga menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, sepanjang kurang lebih hampir 1 km. Kebijakan larangan mudik yang telah resmi diberlakukan oleh pemerintah pertanggal 24 April 2020 yang lalu memang tentunya memberikan pukulan berat bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi pulang kampung. Namun di tengah pandemi virus corona yang hingga dengan saat ini masih berlangsung tentunya kesadaran kolektif harus diprioritaskan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Zilas! Baik, terima kasih panggilan negara atas laporan Anda langsung dari Cikarang Barat. Sementara itu, pemirsa penjagaan di titik penyekatan mudik di gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten juga masih terus dilakukan. Puluhan kendaraan yang diduga akan mudik diminta memutar balik. Jelang Hari Raya Idul Fitri lalu lintas di Tol Cikupa, Tanggerang, Banten terpantau ramai lancar. Tugas masih berjaga di titik penyekatan gerbang Tol Cikupa hingga Rabu Malam. Sebanyak 82 kendaraan yang melintas di titik penyekatan gerbang Tol Cikupa diminta memutar balik ke arah Jakarta oleh petugas. 47 diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya merupakan kendaraan umum. Pemirsa, sekarang kita akan memantau di gerbang Tol Cikupa apakah lebih ramai dari hari sebelumnya. Kita akan bergabung dengan Vicky Rian yang berada di gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten. Vicky, apakah kondisi penyekatan di sana lebih ramai daripada hari sebelumnya? Vicky, apakah kondisi penyekatan di gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten? Dan memang berdasarkan data terakhir yang kami dapat ini setidaknya tadi sudah ada 82 kendaraan yang diminta putar balik kembali ke Jakarta lantaran terindikasi akan melakukan perjalanan mudik. Dari 82 kendaraan tersebut, memang ini 47 diantaranya merupakan kendaraan pribadi sementara 35 lainnya ini merupakan kendaraan umum baik bus-bus antar kota dan juga mobil travel. Dan memang pada titik penyekatan di gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten ini polisi masih memfokuskan pengecekan terhadap mobil pribadi yang melintas dan juga terhadap bus-bus antar kota serta mobil travel. Apabila ada kendaraan ini yang terindikasi atau kedapatan hendak melakukan perjalanan mudik, pihak kepolisian memang tidak memberikan sanksi hukum namun mereka akan langsung diarahkan untuk putar balik di putaran yang memang telah disediakan di gerbang Tol Cikupa ini untuk kemudian mereka kembali ke Jakarta. Sementara memang 4 hari jelang lebaran situasi lalu lintas di gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten ini terpantau masih terbilang cukup ramai lancar. Tidak ada antrian maupun penumpukan kendaraan di gerbang Tol ini. Sementara memang untuk kendaraan yang melintas di gerbang Tol Cikupa ini masih didominasi oleh truk-truk kontainer serta truk-truk pengangkut barang maupun logistik. Dan kami tidak henti-hentinya mengajak Anda, pemirsa, untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah dan tidak melakukan mudik lebaran. Baik, terima kasih fikirian atas laporan Anda langsung dari gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Banten. Ratusan pemudik dari beberapa daerah di Pulau Sumatera memadati area terminal terpadu Merak, kota Cilekon, Banten. Para pemudik terpaksa memilih pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Ratusan pemudik ini tiba di terminal terpadu Merak, Cilekon, Banten, Rabu Dinihari. Mereka datang dari Pelabuhan Bakauheni untuk tujuan ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi kemudian mengarahkan pemudik ke area terminal untuk didata. Para pemudik yang sebagian besar buruh harian lepas ini terpaksa pulang kampung di masa pandemi karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Kekhawatiran tetap ada, Pak. Karena kita tahu dari media pun gencar sekali. Akan tetapi kita mohon maaf ya, kita bukan mengalahkan kekhawatiran. Akan tetapi kita juga satu di sana sudah kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas kerja, Pak. Jadi kita kan tetap harus di sana juga mohon maaf dengan harus makan, tapi pekerjaan tidak ada, gitu kan. Namun sayangnya karena tidak ada petugas di area luar terminal terpadu Merak, ratusan pemudik ini berdesakan menumpang angkutan kota tanpa memperhatikan physical distancing sesuai protokol kesehatan. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, Ainyus, melaporkan. Kemacetan terjadi di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu Petang. Kemacetan terjadi akibat volume kendaraan meningkat, menjelang berbuka puasa. Di tengah masa pembatasan sosial berskala besar, kondisi lalu lintas ibu kota kembali ramai. Salah satunya terjadi di kawasan pol tangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, terian kendaraan bahkan mencapai 500 meter, menjelang waktu berbuka puasa. Akibat volume kendaraan meningkat dan penyempitan jalur karena adanya proyek pembangunan flyover. Meski begitu, sejumlah pengendara terpantau tetap mematuhi aturan PSBB dengan menggunakan masker saat berkendara. Namun kemacetan berkurang saat memasuki malam hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!